Terima kasih. Terima kasih. Terus batu ini ditaruh, batu ini ditaruh di telapak tangan ibunya, terus ditekep begini. Siksaan yang paling rendah buat ibunya adalah hancur diubun-ubun gara-gara di batu ditaruh di tangan. I'm not good enough. Saya gak berbakat, saya gak mampu, saya gak pantas, gak ada yang dukung saya, gak ada yang peduli dengan saya, saya bukan siapa-siapa. Ngapain hidup? Taukah bahwa penyakit paling kronis yang bisa menyerang kamu itu adalah penyakit pikiran. Ya, pikiran kamu itulah yang sebenarnya bisa membuat hidup kamu jauh lebih menderita. Bahkan seringkali lebih menderita dari fakta aslinya. Mereka itu bagikan pencuri yang kamu pelihara dalam rumah. Tiap malam perlahan akan selalu mengambil barang berharga yang ada di rumah kamu. Ya, pikiran-pikiran negatif itulah pencuri yang kamu pelihara dalam hidup kamu. Tanpa kamu sadar sudah berapa banyak kebahagiaan, senyuman, ketentraman yang diambil dari hidup kamu. Pencuri kok dipelihara? Jadi, usir pencuri itu dari pikiran kamu, usir pencuri itu dari hidup kamu. Setelah reformasi, seluruh aliran agama, keagamaan, semua masuk di Indonesia. Dulu kita cuma ada NU Muhammadiyah. Ya, selisih-selisih, sedikit, gak apa-apa. Dulu kita gak dengar ada salafi, sekarang ada salafi. Dulu gak ada wabi, sekarang ada. Dulu tidak ada syiqah, sekarang gencar masuk. Dulu tidak ada ikhwan muslimin, sekarang masuk. Tidak ada mujahidin, sekarang masuk. Sementara kita kena materialisme itu tadi. Mereka yang masuk ini dalam keadaan militer. Kira-kira NU yang besar, tetapi masif, hanya onggoan jumlah, tapi sama sekali dia lalek terhadap perjuangan, berhadapan dengan orang-orang yang militan, maka bisa dihitung, NU akan kalah. Pertanyaan, tidak ada orang Hizbut Tahrir yang masuk NU. Tapi orang NU yang masuk. Ini kan sudah dilihat kan, bahwa jumlah itu tidak bisa bersaing dengan militansi. Nah, militansi kita, dulu ada, sekarang lumeng. Saya ngisi kajian di rumah Dirjen Hamdan Humas. Saya banyak ngisi kajian di rumah Menteri. Saya sampaikan tadi, meteorologikum Islam dalam tataran implementatif. Mereka senang. Apa jawab Dirjen Sekjen di sana? Ya gimana kak kami memahami Islam? Karena kami belajar Islam dari Belanda, bukan dari Saudi Arabia. Satu-satunya cara, kepala negara harus yang Islami. Bisa lah kita angkat kepala negara ke depan yang Islami. Ada pilihan yang Islami, tapi dijatuhkan, di impeachment. Siapa itu? Pak Habibi. Dia kemantan ketua Izmi. Begitu dia jadi presiden di Lanti. Pertama dia robah apa? Karpet istana yang merah jadi hijau. Yang kedua, para desenja yang dilakukan militer penurun bendera dihapuskan, karena mengganggu sholat maghrib pejabat negara. Yang ketiga, bersatu dengan Jenderal Pesel Tanjung, semua akabri, pembukaan akabri, sekian presen diambil dari pesantren. Diharapan Jenderal yang beragama Islam yang taat. Tapi begitu, terpilih justru yang menjatuhkan Pak Habibi dari orang-orang Islam. Kenapa? Diprovokasi dari media mereka. 1.600 kali Pak Habibi di demo, padahal targetnya luar biasa bagus. Beliau di cover dengan Pak Issel Tanjung, bersatu dengan ini, ketua DPR-nya MPR semua Islami, membuat karakter negara yang Islami. Tapi maaf, karena kekuatan media di tangan mereka, muncullah gerakan anti-Habibi di Bundaran HAI. Turunkan Habibi, Habibi anjing, siswaurnya baru, segala macam. Oleh Bapak, waktu itu Bapak Sudi Silengahi, membawa mereka ke kodam. ternyata orang yang teriak-teriak tadi yang berjilbab, di bawahnya semua salib, ternyata orang Kristen yang dipertutup dengan jilbab. luar biasa Pak, kekuatan media itu. Sama dengan istri Guzur, yang menolak undang-undang anti-pornografi, yang mendorong itu segala macam berhijab, ternyata orang wanita-wanita katolik yang ditutup dengan jilbab. Hati-hati antum, karena saya dari ilmu politik. Jadi saya dulu belajar hukum, perdata pidana, psikologi, antropologi, sosiologi. Jadi saya lihat sistem berpikir umat Islam, lebih banyak mendengar media daripada mendengar Quran. Lebih patuh kepada informasi berita metrotipi daripada berita Al-Quran. Maka satu-satunya negara di dunia yang menyebut penduduknya, dengan sebutan Rasulullah cuma di Indonesia. Rasulullah mengajarkan hubungan antara pemimpin yang dipimpin, dengan hubungan kulukum ra'in, wa kulukum mas'ulun an ra'ayyati, seandunya yang menyebut penduduknya dengan sebutan ra'ayah, hanya ada di Indonesia. Tidak ada yang menyebut rakyat atau ra'ayah di Indonesia. Penduduk yang berkumpul disebut ke sebutannya Nabi, namanya Musyarakah, jadi ini masyarakat. Tidak ada negara yang menyebut pemimpin tertingginya dengan majelis permusyawaratan ra'ayah, majelis Niku Arab, permusyawaratan bahasa Arab, ro'ayah bahasa Arab. Mulanya ada yang menyebutkan Indonesia bukan negara Islam, merindu-nya tak tapuk lah. Ini saking gue bloknya uang. Ngaji nih, biasanya internet. Lelih luang, ini ramah roh. Ini ramah roh, ini ramah roh, ini ramah roh. Ini ramah roh, ini ramah roh, ini ramah roh, ini ramah roh. Karena belajarnya gak jangkap. Ini anak, kalau ngatakan Pancasila itu, pohutnya ku ya Allah. Ini lo deh tak ngomong gawe lo, kayak risau Pancasila. Ini lo, wong, iso ini lagi nyala. Ditinggali tanah terbaik dunia oleh Allah, ditinggali negara terbaik, saya gak terima, jadi apa. Mereka bisa ngerti, kayaknya ini daerah mbak, kok ngaram ke rokok, itu tuh, kutekin gilindi. Ini lo ngarap ya gawe, rokok itu jadi karam, nopo menarik ngaram ke mbakku. Tuh, so sampe ngaram ke mbakku. Lunggir, ini cairah tembakau kok. Dunia sekarang paling sulit menghadapi Indonesia, karena ubat stres tidak bisa masuk ke Indonesia, sebab uang Indonesia, uraiso stres, kenapa? bisa mengisip nikotin secara langsung. Sebab uang ini mbak, mbakku. Biar ubat stres itu masuk, farmasi internasional menguntungkan, diharam no. Uang sini sango ini ngaram ke, uang sini konggulik tekek. Karena binatang yang paling anti nikotin itu tekek, nanti zat inti serum anti tekek, nanti injeksi tengah menungso, menungso yang untuk serumnya anti tekek ini ku, anti nikotin ini ku, anti tembakau. Begitu rokok diharam no hati-hati, ini pekeh jadi masalah. Seng dodol mbakku, yoha do, doso ngambus ambu rokok, yoha haram. Padahal 53 triliun masuk APBN, berarti APBN Indonesia ini kihah, haram. Gumbangun dalang-dalangnya kihah, haram mulowong, seng haram ke rokok, haram doso lewat dalam niku. Terus no, doso bendino sampe an. Islam di sini tuh kayak gantan niku. Saat ini kata orang konsulat-konsulat, kucolok-kucolok niku. Masya Allah. Nah ini lho. Nah ini lho. Mela cuas. Akhir-akhir ini kita sedang menghadapi persoalan-persoalan cukup serius. Nah bareng, ditandar poro wali, ini saat ini cukulannya, gede. Pak gere hilang, gak masalah. Masalah, demak hilang, yang gak apa-apa, membuatnya gede. Lagi ini ada yang sebut tahrir. Ini sebut tahrir hanya harap ini. Ini nandur durung, maka diri itu. Uangnya tadi pekoro, orangnya nandur, kok gede pak gere. Saatnya apa sih, maka pak gere hilang. Ini kita. Gede pak gere hilang, 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 hilang. Ini niat menanggapi, ya saya ingin menghadapi, saya pulau tak jauh, kalau presiden, perlakukan hukum di situ. Uang contohnya, di sini ada di sini, yang bisa mengikuti contoh, Uang dia dijak melu, gendeng makan apu lah. Ini sebut tahrir itu dimana, yang sudah punya contoh. Ini Jordan diusir, Palestine diusir, ini ada daerah lain, ini loh rauh, ya kok digawam berini, dipayoknya, yang gede. Yang gobloknya, yang doyanu ke barang rapayu. Gede. Gede betul? Uang hilang, apa yang ada di rapayu, ini gede. Uang hilang, lagi sing bakas aja, di nalik, kalau muawiyah, mau ntarur, mau ntarik sing bakas orang saiki. Gede. Gede. Jadi, kita umatnya nadi, potretnya banyak terima. Perbedaan-perbedaan, ada sing fis seneng, ada sing fis limang waktu, ada sing seneng, ada maghrib, ada sing seneng, ada seminggu pisan jumatan, ada sing seneng, ada setahun pisan riyoyo, ada sing fis, ini kok gue ya sembihan? Yuh! Ada sing fis gelam sembayang, tapi banting kertu, ya gak mandek-mandek. Ada sing fis gelam sembayang, tapi oplosan, ya jalan terus. Ini gitu, ada sing fis gelam sembayang, tapi melipir-melipir, nih jalan, tupan nih kok, gitu, ini umatnya nabi, mulut jadi kiai, kia abot, sebab nadai umatnya, nabi pangkatnya nabi, kok ngulung lah, kok saya bangkat, jadi iuh, coco-coco, ya, amma ba'du, dukemu kok timah, udah kulit dari mulai ngaji, ini kiai amma ba'du, tahlilan musyrik ya tetap rame sholawatan bid'ah ya tambah rame, mulutan kafir ya tambah rame, misrah mempan sudah tumbuh supur ketekan batang gajah ya tetap supur nanti kula sempetan tau kakek ini udah digosok ya tambah mengkilan mbak khalil bangkalan kali bahasi mas Ari sepakat kalau mendirikan organisasi untuk menumbuhkan asas islam, menumbuhkan benih-benih islam, kalau sudah menjadi besar, tidak akan pernah bisa dihantam oleh apapun yuriduna ayud fi'u nurallahu bi'afwahim faya'ballah illa ayutim manurohu walau karihal kafirun, ini ono wong armadham ke cahayani Allah dicarno rohkuti Allah, sebab Allah ajeng nyempurna ke cahaya cahaya, ini saat ini Islam Indonesia ini mesir membuat jurusan jurusan baru, jurusan islam indonesia, maroku di kasab langka buat jurusan baru jurusan islam indonesia pengafganistan tekomre ini belajar Pancasila dan mengembangkan kurikulum islam indonesia pemirsa pimpinan DPR meminta mendikput muhajir FND mengkaji ulang rencana penghapusan pendidikan agama di sekolah, hal ini dinilai bertolak belakang dengan rencana full day school, dimana siswa lebih banyak berada di sekolah rencana penghapusan pendidikan agama di sekolah menjadi polemik di tengah masyarakat, wakil ketua DPR RI Agus Hermanto mengkritik rencana menteri pendidikan dan kebudaya menikmati muhajir FND yang akan menghapus pendidikan agama di sekolah hal ini dinilai bertolak belakang dengan rencana full day school dimana siswa lebih banyak berada di sekolah sehingga pelajaran agama seharusnya ditambah di sekolah selain di tempat ibadah Agus menambahkan pendidikan agama merupakan bagian terpenting dalam membentuk karakter siswa hal senada diungkapkan orang tua murid yang sangat menyayangkan jika pelajaran agama dihapus dari sekolah pendidikan agama menjadi bekal siswa sekolah untuk masa depan pendidikan agama yang diberikan di sekolah masih dirasakan masih sangat kurang terlebih jika pemerintah menghapus mata pelajaran agama rasanya ini harus dipikirkan secara matang menurut saya kok kurang pas ini karena sekarang pendidikan dengan basic agama itu tentunya juga harus tetap kita kuatkan apalagi kalau sekarang pendidikan-pendidikan misalnya TPQ, misalnya madrasah tidak diberikan ruang yang cukup kalau misalnya sekolahnya dari pagi sampai sore kan kapan mau pendidikan madrasah agama pastinya kita sangat butuh basic landasan kita anak-anak kita adalah agama ya jadi kalau sampai di sekolah dihapus pelajaran agama bagaimana generasi kita ke depan bagaimana fondasi mereka bagaimana pagar mereka kita tidak cukup membimbing anak-anak kita di rumah saja sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudaya Timu Hajar Effendi berencana menghapus mata pelajaran agama di tingkat sekolah adik Chandra Daniel Jack TV ini apa? sekaki yang terbaik apalagi menjadi pemain tim Garuda Muda Indonesia pasti bisa dengan kaki mereka melawan Malaysia melawan Singapore, Brunei, Thailand dan kalah melawan Indonesia cermet segera tak tahu siadu kok di Indonesia terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih